Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi Di channel Iwan Wahyudi Net Berbagi informasi dan pengetahuan bersama Iwan Wahyudi Pada pembahasan kali ini kita akan Membahas tentang bagaimana Cara seorang penulis Freelance untuk survive ya Sebagaimana pembahasan sebelumnya Karena ada beberapa yang masuk ya Baik melalui messenger facebook Atau WA dan platform lainnya Kepada saya menanyakan Bagaimana bisa tetap survive Di masa pandemi ini Sebagaimana kita tahu kan pandemi ini bertampak Bagi sebagian besar orang ya Tidak terkecuali bagi mereka Dengan profesi penulis Ada yang menanyakan apa sih Platform aplikasi untuk mendapatkan penghasilan Dan pertanyaan lainnya Jadi memang ada banyak ya teman-teman kita penulis itu Yang bisa dikatakan susah mendapatkan klien penulisan Maka pada kesempatan ini saya jawab Bahwa saya pribadi tidak memakai aplikasi Mungkin ada sebagian teman penulis memakai aplikasi Seperti webpad atau e-novel atau yang lainnya ya Saya tidak memakai aplikasi seperti itu Jadi bagaimana caranya ya Saya tetap membesarkan aset digital saya sendiri Jadi misalkan saya mengoptimasi blog atau web jasa penulisan saya Atau saya juga mulai mencoba ya Belajar untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense Jadi blog dengan monetestnya itu adalah dengan AdSense atau periklanan yang lainnya Itu ada banyak pilihan Misalkan Mgit atau Adi Estera atau yang lainnya ya Untuk blog dengan monetestnya itu dari periklanan Nah apa ini kekurangan dan kelebihannya Nah mungkin bagi sebagian teman-teman yang menggunakan aplikasi ya Menulis novel atau cerita pendek ya di aplikasi itu Mereka harus bersaing dengan banyak penulis lain Nah tapi kelebihannya adalah aplikasi ini sudah banyak dikenal orang Nah sama dengan jika kita mau bisnis online Kita jualannya itu di marketplace Saingan kita banyak Nah tapi marketplace ini sudah banyak dikenal orang Jadi memang marketplace-nya ini sudah banyak dikenal orang Tapi saingannya banyak Sedangkan jika kita membangun aset digital kita sendiri Misalkan kita mau jualan online Kita memakai toko online sendiri Atau kita mau menulis dengan menggunakan blog jasa penulisan kita sendiri Atau kita juga bisa memakai blog yang penghasilannya itu dari iklan Maka persaingannya itu relatif kecil Relatif kecil tapi memang bersaingnya itu di search engine Nah jadi pencailannya itu di search engine Baik itu di google atau pencarian nanti di kolom facebook, di youtube, dan lain sebagainya Jadi bagi teman-teman yang bertanya bagaimana caranya untuk bisa tetap survive di masa pandemi ini Bagi penulis untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan Untuk saya pribadi jawaban saya Saya akan tetap membesarkan jasa penulisan saya Itu ada beberapa ya Misalkan penuliskreatif.com Bisa juga penulisbiografiindonesia.com Terus jasapenulisanbuku.com Terus penulisanualreport.com Saya juga mulai membuat sebuah penerbit Namanya penerbit satuarah.com Sedangkan untuk blog adsense-nya itu Saya masih memulai ya Misalkan membangun satu blog Khusus pendidikan Islam Yaitu anakislam.com Dan juga kursus untuk Apa ya Dunia kerja Itu ada iwanwahyudisenter.com Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui Beberapa blog yang saya kelola Bisa mengunjungi alamat situs tersebut Yang saya sebutkan sebelumnya Mungkin sekian pembahasan dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!